Kembali di Ayu Siang bersama saya Bremana Atenaian dan juga rekan saya Arlista Hadi Pemirsa. Kita ke informasi berikutnya, libur panjang peringatan Isro Mi Roj dan tahun baru Imlek 2024 dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur ke sejumlah kota di Pulau Jawa. 62 kereta api jarak jauh dengan total tempat duduk 149.000 kursi. Jumlah pengguna kereta api jarak jauh melonjak tajam, 88.498 kursi telah terjual. Seiring tingginya animo masyarakat menggunakan kereta api mulai tanggal 8 Februari hingga hari Minggu 11 Februari untuk mengakomodasi kebutuhan para pelanggan. Sementara itu di stasiun Lempuyangan Yogyakarta, ribuan pemudik mulai mengantri di pulau. Masuk kami di pintu keberangkatan dan loket pemeriksaan tiket kereta api jarak jauh. Di masa libur panjang, Isro Mi Roj dan Imlek PTK Idaupnam Yogyakarta mengoperasikan 25 perjalanan kereta api jarak jauh dan 1 kereta tambahan dengan total lebih dari 85.000 tempat duduk. Dan pemerintah untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan aliran warga keluar kota. Kita terhubung dengan rekan Disti Arifadi, stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang Disti, bagaimana suasana di stasiun Senin jelang momen libur panjang ini apakah sudah mulai terlihat penumpang ini yang semakin meningkat di siang hari ini? Selamat siang Arlis Tabre dan juga pemirsa memasuki libur panjang akhir pekan kali ini stasiun Pasar Senen, Jakarta ini terpantau mulai dipadati oleh penumpang secara signifikan. Memang dari pantauan kami sejak dari tadi pagi sudah terlihat keramaian aktivitas dan juga kesibukan para penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sepertinya memang masyarakat memanfaatkan momen libur panjang Isro Miraj dan juga tahun baru Imlek untuk berlibur ke luar kota. Kemudian juga dari data yang kami dapatkan dari KAI Daop 1 Jakarta khususnya memang menyediakan sebanyak lebih dari 149 ribu tiket di momen libur kali ini. Dan dari angka tersebut sudah habis terjual sebanyak lebih dari 88 ribu tiket di periode 8 hingga 10 Februari. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 44 persen dari jumlah penumpang di hari-hari biasanya. Lalu juga dari pihak KAI sendiri ini tadi menyatakan bahwa jumlah tersebut masih akan terus mengalami peningkatan lantaran memang penjualan masih terus berlangsung dan juga diiringi oleh tingginya minat masyarakat untuk berlibur di momen libur panjang kali ini. Kemudian juga guna melayani peningkatan volume penumpang pihak KAI memang menambah armada kereta yang akan diberangkatkan sebanyak 10 armada kereta yang terdiri dari 4 keberangkatan dari Jakarta menuju Solo kemudian juga 4 keberangkatan dari Yogyakarta ke Surabaya begitu pun juga 2 keberangkatan dari Cirebon ke Semarang. Lalu apa sih kota yang paling banyak dikunjungi atau fun favorit di momen libur kali ini diantaranya adalah Yogyakarta, Semarang, Malang, Bandung dan juga Surabaya. Sementara demikian Bre Arlista Terima kasih banyak atas laporannya diisi langsung dari Stasiun Pasar Senin dan selamat kembali bertugas.